Assalamualaikum wr. wb bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi teman-teman analis saham jaya pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham ris setelah merger karena ada yang bertanya kenapa ekuitas ris yang di lapang keuangan terbaru masih 5,4 triliun teman-teman sebenarnya ada apa jadi kita akan mulai mereview singkat bagaimana ris yang terbaru oke sebelum ini jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng dan berkunjung ke blog analis.co.id oke kita mulai dulu jadi di laporan keuangan terbaru ris saat ini kalau kita lihat ekuitasnya itu masih menggunakan ekuitas yang sebelum merger teman-teman karena tidak mungkin setelah merger itu ekuitasnya cuma sampai 5 triliun pasti kurang lebih sekitar 20-an 20 triliun nah kemudian laba bersih karena ekuitas masih menggunakan yang yang masih lama dari laporan keuangan ris padahal ini rilis 31 Desember dan di bulan Februari 2021 jadi untuk laporan keuangan tahunan 2020 rilisnya di bulan Februari 2021 ini masih menggunakan laba bersih itu 248 miliar teman-teman dengan kata lain ini masih menggunakan laporan keuangan ris ris secara utuh belum penggabungan atau merger dengan dengis syariah dan bsm syariah sebenarnya jawabannya ada di bagian catatan teman-teman jadi kalau mau mencari kenapa belum digabung di laporan keuangan terbaru ini jawabannya ada disini rencana penggabungan usaha jadi pernyataan penggabungan usaha bsm dan meris dan bns telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan pasar modal melalui surat nomor sekian-sekian pada 11 desember 2020 jadi pernyataan telah disetujui oleh ojk itu 11 desember tapi penggabungan usaha tersebut direncanakan akan berlaku efektif efektif tanggal 1 februari 2021 dengan kata lain teman-teman kalau efektif 2021 februari itu artinya dia belum bisa dimasukkan dalam laporan keuangan kuartal 4 atau tahunan 2020 nah ini baru akan masuk di kuartal 1 2021 jadi yang realnya laporan keuangan bank syariah indonesia yang masih menggunakan beris itu nantinya di kuartal 1 2021 jadi itu jawabannya buat teman-teman yang bertanya kenapa laporan keuangan beris masih menggunakan nilai dari beris sendiri belum ada penggabungan dengan BNES dan BSM nah ini jawabannya jadi karena baru saat februari berarti nanti di bulan desember di kuartal 1 2021 nah selanjutnya kita lihat valuasi beris jadi yang teman-teman tanyakan saham beris terbaru saham beris syariah saham beris besok saham beris 2021 oke jadi saham beris hari ini setelah kita menghitung-hitung teman-teman ekuitas beris itu yang terbaru 5,1 BSM 10,6 sedangkan BNI syariah 5,2 ini triliunnya dengan hitung-hitungan itu maka total ekuitas mereka itu kurang lebih 20,9 triliun kalau kita bagi maka nilai buku atau nilai wajarnya dari beris itu 515 rupiah per lembar sedangkan harga saham di pasaran saat ini adalah 2740 ini tidak bisa kita katakan langsung mahal atau tidak sebelum kita membandingkan beberapa bank syariah yang secara global maupun yang ada bank syariah nah kalau kita lihat dengan harga saham 2740 book value 515 maka PBV bris itu ada di angka 5 teman-teman 5,3 PBV nya ini yang terbaru yang terbaru setelah kita menghitung ekuitas bris BSM dan BNI syariah jadi data laporan keuangan itu kita lihat di situs ini mandiri syariah dan yang ini adalah BNI syariah teman-teman jadi buat yang mau lihat ini bisa masuk ke BNI syariah tapi agak sulit kalau BNI syariah harus lewat google dulu beda dengan BSM teman-teman bisa langsung masuk di situsnya dan lihat laporan keuangannya nah dengan ini maka kita katakan bahwa PBV 5,3 ini belum bisa kita simpulkan mahal atau murah kita lihat dulu price to working ratio nya dulu baru kita bandingkan teman-teman bris 75 miliar labar uginya BSM dari laporan keuangan ini 1,2 triliun ini tinggi sekali kalau lihat disini teman-teman di laporan keuangan itu 1.250.000 737 karena pembulatan jutaan kita tambahkan 6 angka di belakangnya jadi 1,2 triliun sedangkan Benny Syariah adalah 505 miliar dengan totalnya kalau kita gabung semua itu 1,8 triliun nah setelah kita hitung earning per share nya dengan menggunakan harga saham 2 saham 2.740 maka earning per share nya adalah 45 rupiah per lembar teman-teman jadi pendapatan per lembarnya itu 45 rupiah sedangkan price earning resinya itu 60 kali apakah 60 kali itu mahal atau tidak sepintas mahal PBV juga sepintas mahal tapi kita lihat bandingkan dengan beberapa bank yang ada nah saya biar cepat hitung-hitungannya teman-teman saya gunakan data dari CNBC Indonesia jadi ini per 14 Januari postingannya dari data perbandingan price to earning ratio rata-rata untuk sektor perbankan ini itu 11,43 sedangkan PBV 1,13 nah kalau kita lihat teman-teman yang terbaru dengan PBV 1,3 rata-rata bank bank ini saya tidak tahu bank cari atau bank konvensional Desember sedangkan total ekitos secara penanah mental mahal ini rata-rata saham perbankan jadi saham perbankan PBV nya 1,1 teman-teman sedangkan risk itu 5,3 mahal atau tidak saya katakan dengan perbandingan itu mahal mengingat saham bank itu juga memang kalau kita lihat bank syariah memang agak sedikit berbeda tidak bisa kita katakan bahwa dengan rata-rata 1 bank syariah juga harus dengan rata-rata 1 kita lihat di BTPS misalnya BTPS bisa dengan oke kita lihat BTPS oke teman-teman waktu kita tinggal sebentar BTPS BTPS saya pernah bahas BTPS BTPS oke kita lihat pembahasan sambris yang pernah kita bahas data BTPS yang terbaru itu belum kita lihat teman-teman tapi ini untuk membandingkan bahwa kalau bris bisa sampai BCA PBV paling tinggi itu 3,7 teman-teman PBV BTPS bisa sampai 3 kali kalau BTPS teman-teman BTPS oke BTPS bisa sampai 3 kali PBV sedangkan bris ini adalah 5,3 kali saya saya sepintas bisa katakan PBV 5,3 kali ini mahal tapi teman-teman harus tahu catatan dari saya bahwa tidak selamanya saham mahal itu akan kembali turun atau berhenti naik bisa saja sahamnya akan terus naik kalau sentimen positifnya cukup kuat jadi sama dengan saham yang kita bahas saham dengan kode bank milik bank net yang kemarin kita bahas saya tidak mengatakan bahwa sahamnya tidak akan naik sahamnya bisa tetap naik kalau sentimen positifnya kuat sekalipun valuasinya sudah mahal gila-gilaan teman-teman PBV 5,3 ini tergolong cukup mahal karena kalau kita bandingkan dengan PBV beberapa saham saja itu rata-rata cuma begini teman-teman hanya ini yang menurut gambaran sederhana saya penilaian sederhana saya ini karena faktor syariahnya faktor syariah karena banyak orang berharap pada bank syariah pada saat mulai listing itu banyak harapan bahwa sahamnya akan berkembang tinggi tapi faktanya book value-nya hanya 515 setelah kita menggabung semua ekuitas bank ini dengan nilai total 20,9 triliun teman-teman jadi book value-nya itu sampai 5,3 kali dengan book value hanya 500-an teman-teman dihargai 1.500 sebenarnya itu sudah cukup mahal dengan harga 2.700 ini cukup mahal tapi sekali lagi catatannya tidak selamanya saham yang mahal itu akan berhenti bergerak naik dan tidak selamanya saham yang yang murah itu akan naik teman-teman jadi perlu dicatat bahwa saham itu akan bergerak dalam jangka pendek itu dia akan bergerak sesuai dengan gejolak pasar tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang dia akan kembali bergerak sesuai dengan fundamentalnya kalau fundamentalnya maka bisa jadi ketika sentimen positifnya tidak kuat maka saham ini akan berbalik arah akan turun apalagi ketika ada goncangan di IHSG maka sahamnya juga akan turun teman-teman nah saya tidak bisa rekomendasi beli atau jual teman-teman silahkan pertimbangkan karena saya hanya akan menjawab valuasi bridge yang terbaru seperti apa teman-teman dengan price earning ratio 60,7 kali sedangkan yang kita bandingkan sektornya itu rata-ratanya 11,4 jelas cukup mahal teman-teman hanya karena sentimen syariah the power of syariah ini yang membuat saham bridge ini naik cukup tinggi teman-teman jadi bisa saja terus naik karena sentimennya kuat tapi bisa juga berbalik arah begitu ada goncangan di IHSG oke teman-teman ini hanya review singkat kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh